Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Mira Shakila Di video kali ini aku mau berbagi tutorial Cara mencari supplier Tangan pertama di Sopi Untuk dropship Gimana caranya sebelum masuk ke tutorialnya Jangan lupa like subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak Ketinggalan info dari Aku mengenai dropship Selanjutnya ya teman-teman Nah kita langsung saja ke tutorialnya Yang pertama kalian harus tentuin dulu Kalian itu mau Jualan produk apa Nah misalkan disini Kalian mau fokus ke produk apa Nah disini Kita akan mencari Supplier misalkan Kalian itu mau jual tas Misalkan Disini kalian mau fokus ke Passion wanita Nah disini kalian misalkan mau mencari tas wanita Selempangnya Nah kalian bisa geser Ke bawah ya Nah disini kalian bisa cari Lihat nih Mana produk yang harganya Murah Tapi kualitasnya bagus ya Nah ini dari Tasik Malaya Ini harganya Rp33.000 Ini Rp45.030.000 Nah kalian bisa cari Cari yang harganya itu murah ya Tapi kualitasnya yang bagus ya teman-teman Nah misalkan Nah misalkan disini Nah misalkan ini ya teman-teman Ini ada dari Bandung ya Nah kita cek dulu Tokonya Klik produknya Nah lalu disini kalian bisa geser ke bawah Ya wah ini produk terlaris nomor 1 dari Taslempang Ini bagus Nah kalian bisa Klik yang kunjungi toko Nah jadi kalian tidak boleh asal cari supplier ya teman-teman Karena supplier itu Yang nantinya itu adalah pegangan kita Maksudnya Rating toko kita itu Dari supplier kita ya Kalau misalkan rating toko suppliernya jelek Maka kita juga nanti rating toko kita akan jelek ya teman-teman Karena mungkin kualitasnya itu jelek ya Jadi kalian disini harus cek dulu ya Nah untuk melihat performa toko si supplier ini Kalian bisa klik yang disini ya Yang di nama tokonya Kalian klik Nah setelah itu kalian bisa lihat ya Penilaiannya Dari penilaiannya Disini 4,5 dari 5 Ya ini udah bagus ya Dan performa chatnya ini 88% hitungan jam Ini juga udah bagus Jadi kalian bisa cek dulu disini ya teman-teman Nah misalkan Kalian mau produk mana nih Yang akan kalian jual Misalkan disini ya Nah disini kalian bisa klik produk Kalian bisa lihat di menu terlaris ya teman-teman Nah disini di menu terlaris ini Ada yang harganya murah Karena kalian itu sebagai dropship ya Jangan lupa kalian chat dulu si supplier tersebut ya Nah misalkan kalian chat dia Lalu tanyakan bisa dropship pakai resi otomatis atau tidak ya Selamat sore kak Di toko kakak bisa dropship pakai resi otomatis atau tidak Nah nanti si suppliernya akan membalas Jika memang supplier ini bisa resi otomatis Maka nanti dia akan memberikan nomor teleponnya ya teman-teman Atau kalian bisa cek juga disini ya Kalian bisa cek di video toko ya Disini suka ada ya Deskripsi seperti ini Dan disini kan ada open reseller dan dropship Berarti dia ini membuka untuk dropship dan reseller Kalian bisa chat aja langsung ke tokonya ya Nanti suppliernya akan memberikan nomor WA-nya Untuk kita berbelanja di supplier ini Misalkan seperti itu ya Dan jangan lupa juga kalian bisa cek di penilaiannya ya Ini di penilaiannya seperti apa Bagus atau tidak Kalian bisa cek dulu aja ya Bagus atau tidaknya Ini misalkan sudah cocok ya sama kalian Dan suppliernya sudah memberikan izin untuk dropship Pakai resi otomatis ke toko mereka Kalian tinggal upload saja produk dari supplier ini Misalkan ya Contohnya seperti ini ya Dan untuk kalian para dropship Jangan sampai kalian semuanya copy paste aja Dari supplier dari mulai gambar Misalkan judulnya Jangan ya teman-teman Jangan di copy paste seperti itu Karena kalian kalau misalkan dropship Kita judulnya disamakan dengan si supplier ini Si pembeli itu akan membeli produk dari supplier kita kan Yang sudah ribuan Yang sudah banyak banget penilaiannya Sementara kita kan baru mulai ya Jadi mereka akan belinya ke supplier kita Nah gimana caranya supaya kita itu beda dengan supplier Nah kalian harus pas kalian upload produk ini ya Misalkan kalian mau upload produk ini Mau jual produk ini Kalian tidak boleh disamakan untuk judulnya Kalian bisa reset dulu kata kunci-kata kunci Misalkan tas yang mana nih yang bakalan masuk di harga kita ya Jadi bukan di harga supplier Oke Nah setelah itu untuk gambar fotonya juga Kalian bisa edit-edit dulu sedikit Kalian bisa edit-edit dulu sedikit Supaya lebih bagus Jadi jangan disamakan juga dengan suppliernya ya teman-teman Dan juga untuk deskripsinya Misalkan kalian bisa langsung copy aja Bisa disini di suppliernya langsung Misalkan ya Tapi kalau menurut aku Jangan langsung di copy paste aja semuanya Dan kalian juga bisa tambahkan Misalkan kan ini hanya seperti ini ya Di supplier hanya seperti ini untuk deskripsinya Nah kalian bisa tambahkan apa gitu Yang lebih menarik lagi Supaya pelanggan kita itu Milih membeli produk kita ya Daripada produk yang supplier Jadi seperti itu ya Untuk cara mencari supplier tangan pertama Dan yang bagus Ratingnya yang bagus Di Sopi ya teman-teman Oke mungkin dicukupkan sekian Tutorial dari aku kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa Like, subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga rezekinya lancar Dan sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya